Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama Om Justice Kali ini Om Justice bikin konten baru terkait alur film Yaitu alur film anime Summer World yang terbit atau tayang tahun 2009 Dan disutradarai oleh Mamoru Hosoda Ya langsung saja kita saksikan alur filmnya OS adalah dunia virtual dengan cakupan seluruh dunia Yang dapat diakses menggunakan handphone, komputer, bahkan televisi Sebelum masuk ke dalam OS, kalian harus membuat avatar terlebih dahulu Dimana avatar tersebut akan mewakili kita di dunia OS Semua kegiatan bisa dilakukan di dalam OS Mulai dari berbelanja, bekerja, dan lain-lain Dan terakhir, OS memiliki roh penjaga yaitu Dua ekor paus berwarna biru dan merah muda Perkenalkan tokoh utama kita, Kenji Seorang murid SMA yang bekerja sambilan Memperbaiki kerusakan sistem pada dunia OS Saat itu, Kenji sedang mengobrol bersama temannya Sakuma Sambil memperbaiki sistem OS Membahas mengenai liburan musim panas Tiba-tiba muncul Natsuki Kakak kelas Kenji menawarkan kerja paru waktu Awalnya keduanya menolak Tapi, setelah mengetahui bahwa kerja paru waktunya Menemani Natsuki senpai pulang kampung Keduanya saling berebut Akan tetapi, Natsuki hanya memerlukan satu orang Untuk diajak pulang kampung Dan film pun dimulai Di awal film, Natsuki sedang menunggu seseorang di stasiun Ternyata yang berhasil menang kemudian adalah Kenji Alasan Natsuki mengajak Kenji Adalah untuk membantu Natsuki Dalam perayaan ulang tahun ke-90 Nenek Natsuki Sakai Jinoichi di Ueda Di dalam kereta Natsuki sempat membahas tentang Kenji Yang ikut Olimpiade Matematika Kenji berkata Bahwa dia bukan ikut Olimpiade Tetapi gagal dalam seleksi mewakili Jepang di Olimpiade Sesampai di stasiun Ueda Natsuki bertemu dengan bibinya Di tengah perjalanan menuju rumah Bibi-bibi Natsuki bercerita kepada Kenji Mengenai nenek Natsuki yang seorang pemimpin ke-16 Keluarga Jinoichi Dan sejarah keluarga Jinoichi Sesampai di rumah Natsuki memperkenalkan Kenji sebagai pacarnya Mendengar hal tersebut Membuat Sakai dan Kenji terkejut Di belakang rumah Natsuki meminta Kenji Untuk berpura-pura menjadi pacar Natsuki Awalnya Kenji menolak Namun akhirnya Kenji setuju setelah melihat Natsuki memohon secara sungguh-sungguh Saat makan malam Kenji diperkenalkan kepada Anggota keluarga Jinoichi Yang terdiri dari tiga anak Sakai Yaitu Mariko Mansuke Dan Mansaku Dan anak-anak Serta cucu mereka Setelah makan malam Kenji menelpon Sakuma Tentang kerja sambilan Yang ternyata Pura-pura menjadi pacar Natsuki Setelah menelpon Kenji Tidak sengaja tersesat di dalam rumah Dan bertemu Seorang anak laki-laki Yang bermain komputer Kenji juga bertemu Dengan Wabi Suki Taman buyut Natsuki Sekaligus ahli komputer Yang telah menetap di Amerika Serikat Sejak mencuri kekayaan keluarga tersebut Sekitar 10 tahun yang lalu Hanya Natsuki yang bahagia Melihat kedatangan Wabi Suki Dibanding anggota keluarga yang lain Bahkan saat Wabi Suki ada di rumah Natsuki seakan lupa akan Kenji Dan meminta tolong Dan lebih sering menghabiskan waktu Dengan Wabi Suki Malam harinya saat akan tidur Kenji menerima pesan Berisi kode matematika Dari OS Merasa tertantang Kenji mencoba Memecahkan kode tersebut Semalaman Kenji terjaga Dan berpikir memecahkan kode Dari OS Akhirnya Kenji berhasil Memecahkannya Dan mengirimkan jawabannya Ke OS Pagi harinya Dua keponakan Natsuki Shinggo dan Yui Membangunkan Kenji Mereka melihat wajah Kenji Muncul di TV Sebagai pelaku Pembebolan OS Kenji mencoba Mengakses akun OS miliknya Menggunakan handphone Tapi tidak berhasil Bahkan Saat meminjam laptop Kazuma Anak laki-laki yang kemarin Ditemunya tetap gagal Sakuma memberitahu Kenji Penyebab kekacauan ini Terjadi karena email dari OS Yang dikirim malam sebelumnya Dan Kenji mengaku Bahwa dia yang memecahkan kode tersebut Kenji Sakuma Dan Kazuma Ikezawa Menghadapi love machine Love machine Yang mengalahkan avatar milik Kazuma King Kazuma Dan terus menyerap akun Di kerangka Hindu OS Love machine menggunakan akun Dan avatar Kenji Untuk meretas infrastruktur Menyebabkan kerusakan yang meluas Dua kerabat Sakai Rika dan Sotajinoci Mengetahui kebohongan Kenji Akhirnya Seluruh anggota keluarga tahu Bahwa Kenji Bukan anggota keluarga terhormat Dan pelaku pembebolan OS Mariko mengintrogasi Kenji Dan Natsuki Serta kebohongan mereka berdua Dan terungkap Mengenai profil Kenji Sebagai mahasiswa Tokyo Dan pernah kuliah di luar negeri Ternyata berdasar pada Wabi Suki Yang disukai Natsuki Sota menangkap Kenji Sebelum pergi Kenji meminta maaf kepada Sakai Terkait kekacauan Yang telah dia perbuat Dia sangat bahagia saat tinggal di rumah Sakai Karena selama ini Kenji tidak pernah merasakan kehangatan sebuah keluarga Karena Kedua orang tuanya selalu sibuk pekerja Sota membawa Kenji dengan mobilnya Natsuki merasa bersalah Dan mengejar mobil Sota Kekacauan OS dimulai Love machine mengacaukan semua sistem OS Mulai dari lalu lintas GPS Pipa air Dan panggilan darurat Mengalami kolaps Kemacetan terjadi di mana-mana Panggilan darurat palsu bermunculan Dan GPS tidak berfungsi Bahkan acara ulang tahun Sakai Terancam batal Karena banyak anggota keluarga Yang tidak bisa datang Riji dan Natsuki Mengejar Sota dan Kenji Yang terjebak di kemacetan Dan mengajak mereka Kembali ke kediaman Jinoichi Sesampainya di kamar Kazuma Sakai memberitahu Penyebab kekacauan ini adalah Akun OS Yang dicuri oleh love machine Misalnya Dengan mencuri akun OS Petugas lalu lintas Love machine dapat mengacaukan Sistem lalu lintas Dan menyebabkan kemacetan Di mana-mana Dan apabila love machine Mencuri akun OS Presiden Amerika Maka love machine Bisa dengan mudah Meluncurkan mugril Sakai melihat berita di TV Tentang kekacauan Yang terjadi Di seluruh Jepang Sakai menelpon Beberapa kenalannya Yang menduduki posisi penting Dalam masyarakat Jepang Serta kerabatnya Yang bekerja Pada layanan darurat Ia mendorong mereka Untuk bekerja sangat keras Demi mengurangi kacauan Dan kerusakan yang terjadi Dan membandingkan situasi Yang mereka alami Sama dengan perang Melihat itu Semangat pada diri Kenji naik Dan ingin mencoba Membantu Sakai Dalam menyelesaikan Permasalahan Di dalam OS Kenji mencoba Membuka masuk Ke dalam OS Tapi Setiap kali Salah mengetik password Muncul kode yang sama Seperti yang dikirim love machine Pada malam sebelumnya Love machine mulai Menyadari kekacauan Di OS Sedikit Demi sedikit Mulai teratasi Dan itu Karena panggilan Telepon dari Sakai Berkat kemampuan Matematika Kenji Yang hampir mewakili Jepang Di Olimpiade Matematika Kenji dapat Mengembalikan Kendali kerangka induk Kepada para moderator Dan teknisi OS Sementara Sakuma Menyadari bahwa Kenji salah mengejar Salah satu bagian dari kode Dari 55 akun OS Lain yang berhasil Mengecahkan kode Selain Kenji Pada saat makan malam Para anggota Keluarga memuji Sakai Mengenai membantu Mengatasi kerusuhan Yang terjadi Akibat love machine Sementara itu Sakai juga memuji Kenji Yang telah membantu Mengatasi kekacauan Di dalam OS Saat semua sedang Bersuka cita Wabi Suki menjelaskan Bahwa dialah Pencipta love machine Wabi Suki menjelaskan Bahwa dirinya Telah menjual program Love machine Keangkatan bersenjata Amerika Serikat Untuk di uji coba Dan mengembangkannya Menjadi perangkat Intelijen virtual Mendengar pengakuan Wabi Suki Anggota keluarga Jinoichi sangat marah Bahkan Kunihiko Sampai ingin Mengajar Wabi Suki Setelah berdebat Dengan Sakai Wabi Suki Meninggalkan Kediaman Jinoichi Sebelum tidur Sakai Meminta Kenji Menemunya Saat bertanding Hanafuda dengan Kenji Sakai memintanya Untuk menjaga Natsuki Esok harinya Kenji Dan anggota keluarga Jinoichi lainnya Menemukan Sakai Dalam keadaan Telah meninggal dunia Katsuhiko mencoba Melakukan pertolongan Pertama Namun gagal Putra bungsunya Mansaku Menjelaskan bahwa Sakai Menderita anginnya Dan bahwa Love Machine Telah menonaktifkan Alat monitor jantungnya Semua anggota keluarga Terpukul Dan sangat sedih Setelah meninggalnya Sakai Kenji Yang sudah berjanji Kepada Sakai Untuk menjaga Natsuki Hanya bisa Mengenggam Tangan Natsuki Saat sarapan Terjadi perpecahan Antara anggota keluarga Jinoichi Mariko ingin Semua anggota keluarga Mempersiapkan Pemakaman Sakai Sementara Mansaku ingin Membalaskan dendam Terhadap Love Machine Kenji juga Sependapat Dengan Mansaku Karena Apa yang terjadi Pada nenek Sakai Bisa terjadi juga Pada orang lain Di dunia ini Akibat Ulah dari Love Machine Kenji Sakuma Dan sebagian besar Anggota keluarga Dinoichi Menyusun rencana Untuk mengalahkan Love Machine Mereka Menggunakan Strategi Pengepungan Benteng Ueda Saat mengalahkan Pasukan Tokugawa Pertama-tama Mereka Membuat Superkomputer Tasuki Menyiapkan Komputer Dengan Spesifikasi Terbaik Mansaku Menyiapkan Kapalikanya Sebagai sumber Energi Listrik Dan Ritchie Yang seorang Agota CSDF Meminjam Penerima Sinyal Internet Dari Pangkalan Militer Amerika Dengan Memanfaatkan Balok Es Sebagai Pendinginya Sementara Natsuki Dan yang lainnya Menyiapkan Pemakaman Untuk Salkai Kenji 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 Meminta Sakuma Untuk Mengirimkan Surat Tantangan Kepada Love Machine Untuk Pertandingan Ulang Dengan King Kazuma Sebelum Bertarung Kazuma Melakukan Pemanasan Dengan Mansaku Setelah Semua Persiapan Selesai Pertarungan Ulang Antara King Kazuma Dan Love Machine Dimulai Di awal King Kazuma Berhasil Memocokkan Love Machine Namun Dengan Bantuan Os Yang Diserap Love Machine Berhasil Membalikkan Keadaan Dan Memojokkan King Kazuma Melihat King Kazuma Yang Terpojok Akun Osman Saku Mencoba Mengalihkan Perhatian Love Machine Dan Meminta King Kazuma Segera Melarikan Diri King Kazuma Melarikan Diri Dengan Diikuti Love Machine Mereka Masuk Kedalam Sebuah Ruangan King Kazuma Mengunci Love Machine Di Ruangan Tersebut Ternyata Area Yang digunakan Untuk Mengurung Love Machine Berubah Menjadi Benteng Yurihiko Yurihiko Yang lainnya Mengisi Benteng Dengan Air Awalnya Rencana Ini Berhasil Tetapi Sota Membawa Balok Es Yang digunakan Untuk Mendingan Server Kedekat Jasad Sakai Dan Menyebabkan Supercomputer Yang sedang Mereka Gunakan Menjadi Terlalu Panas Love Machine Menjadi Tak Terkendali Dan Berhasil Mengalahkan King Kazuma Kazuma Yang marah Dengan Perbuatan Sota Langsung Memukulnya Love Machine Berencana Mengubah Arah Satelit Asteroid Arawasi Ke Jalur Tabrakan Dengan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Sementara Itu Natsuki Menemukan Surat Wasiat Yang Ditinggalkan Oleh Sakai Natsuki Ingin Membacakan Surat Wasiat Itu Di Hadapan Semua Orang Kazuma Yang Mengetahui Love Machine Akan Menjatuhkan Arawasi Kepembangkit Listrik Tenaga Nuklir Dengan Sisa Kekuatan King Kazuma Kazuma Mencoba Menyerang Love Machine Namun Justru Love Machine Menyerap King Kazuma Saat Seluruh Angkota Keluarga Jinoichi Sudah Mulai Kehilangan Harapan Kenji Tidak Menyerah Dan Masih Berpikir Ada Cara Untuk Mengalahkan Love Machine Natsuki Berhasil Membuka Password Handphone Yang Ditinggalkan Wabi Suki Dan Memberitahu Wabi Suki Bahwa Renek Sakai Telah Meninggal Sedangkan Mariko Membacakan Surat Sakai Di Hadapan Seluruh Anggota Keluarga Dimana Isi Surat Wasat Itu Meminta Seluruh Anggota Keluarga Untuk Menerima Wabi Suki Saat Dia Kembali Wabi Suki Pun Datang Mariko Langsung Minta Wabi Suki Untuk Memberi Hormat Kepada Sakai Dan Meminta Untuk Seluruh Anggota Keluarga Berkumpul Untuk Makan Siang Seluruh Anggota Keluarga Jinojci Menghadapi Love Mesin Untuk Bermain Hanafuda Di Dunia Casino OS Dengan Bertaruh Menggunakan Akun Mereka Target Mereka Adalah Merebut Akun OS Arawasi Yang Digunakan Love Mesin Untuk Dijatuhkan Ke Pembangun Distrik Tenaga Nuklir Sementara Itu Wabi Suki Akan Mencoba Menghack Love Mesin Untuk Menurunkan Sistem Pertahanan Kali ini Natsuki Yang Maju Menghadapi Love Mesin Dengan Bertaruh Menggunakan Akun OS Keluarga Jinojci Ditambah Dengan Sakuma Love Mesin Menerima Tantangan Natsuki Natsuki Berhasil Menang Beberapa Putaran Dan Dalam Setengah Jam Berhasil Merebut 300.000 Akun OS Namun Target Akun OS Arawasi Masih Belum Didapatkan Saat Perhatian Natsuki Teralihkan Love Mesin Berhasil Mengalahkan Natsuki Dan Merebut Akun Natsuki Hingga Tersisa 74 Akun Natsuki Terdiam Akan Kekalahannya Dan Merasa Sudah Tidak Ada Harapan Lagi Namun Pengguna OS Di Seluruh Dunia Merasa Tersentuh Dengan Tindakan Natsuki Dan Keluarga Jinoidi Nantang Love Mesin 150 Juta Pengguna Akun OS Meminjamkan Akun OS Mereka Kepada Natsuki Untuk Dikunakan Sebagai Taruhan Melawan Love Mesin Aku Akan Memberikan Akunku Jadi Tolong Selamatkan Keluarga Kami Yang Berharga Itu Adalah Kata-kata Permintaan Dari 150 Juta Akun OS Sementara Itu Pengawal OS Pals Biru Dan Merah Yang Dikenal Sebagai John Dan Yoko Memberikan Item Untuk Meningkatkan Kemampuan Akun Natsuki Melihat Itu Love Mesin Meningkatkan Jumlah Taruhan Dengan Menjadi 10 Juta Untuk Setiap Poin Kemenangan Babak Terakhir Dimulai Dengan Dukungan Jutaan Orang Di Dunia Sambil Berteriak Koi-koi Natsuki Berhasil Mengalahkan Love Mesin Dan Merebut 500 Juta Akun OS Yang Dimilikinya Keluarga Jinoichi Merayakan Kemenangan Mereka Namun Perayaan Itu Tidak Berlangsung Lama Karena Law Mesin Yang Masih Memiliki Akun OS Arawasi Mencoba Mengarahkan Arawasi Ke Arah Kediaman Jinoichi Semua Anggota Keluarga Jinoichi Panik Dan Bersiap Untuk Mengungsi Tetapi Kenji Belum Menyerah Dan Mencoba Membobol Kode Milik GPS Milik Arawasi Sementara Wabi Suki Menonaktifkan Pertahanan Love Mesin Kenji Berhasil Masuk Di Bagian GPS Dan Hendak Mengganti Kode GPS Arawasi Namun Love Love Mesin Memasang Kode Penghalang Seperti Yang Digunakan Untuk Mencuri Akun OS Kenji Dengan Dukungan Natsuki Dan Seluruh Anggota Keluarga Jinoichi Kenji Berhasil Memacahkan Kode Tersebut Akan Tetapi Love Mesin Kembali Memasang Kode Penghalang Lagi Wabi Suki Berhasil Menonaktifkan Pertahanan Love Mesin Dan Meminta Kazuma Melakukan Serangan Penghabisan Dan Untuk Kedua Kalinya Kenji Kembali Memacahkan Kode Penghalang Tersebut Tetapi Sekali Lagi Love Mesin Kembali Memasang Kode Penghalang Untuk Ketiga Kalinya Dengan Waktu Tersisa Kurang Dari Satu Menit Kenji Melakukan Perhitungan Langsung Di Dalam Kepalanya Dan Berhasil Membuka Kode Penghalang Untuk Ketiga Kalinya Saat Love Mesin Sekali Lagi Ingin Mengunci Sistem King Kazuma Muncul Untuk Melakukan Serangan Penghabisan Dan Menghancurkan Love Mesin Kenji Langsung Memasukkan Kode Pengacak GPS Arawasi Tepat Beberapa Detik Sebelum Jatuh Arawasi Pun Jatuh Tepat Di Depan Kediaman Jinoichi Dan Mengempaskan Pintu Gerbang Kediaman Jinoichi Dari Tempat Jatuh Arawasi Tiba Tiba Muncul Sumber Air Panas Keesokan Harinya Upacara Kematian Nenek Sakai Dilakukan Bersamaan Dengan Hari Ulang Tahunya Tidak Ada Pancaran Wajah Kesedihan Yang Ada Hanya Tawa Bahagia Yang Terlihat Dari Seluruh Anggota Keluarga Jinoichi Sakuma Menelpon Natsuki Dan Memberitahu Bahwa Wabi Suki Telah Mengakui Dialah Yang Menciptakan Love Machine Tapi Bukan Dia Yang Melakukan Pengujian Di Dalam OS Sementara Itu Militer Amerika Akan Bertanggung Jawab Atas Segala Kerusakan Yang Disebabkan Love Machine Para Anggota Keluarga Jinoichi Meminta Kenji Menikah Dengan Natsuki Kenji Pun Berteriak Bahwa Dia Menyukai Natsuki Dan Natsuki Membalasnya Bahwa Dia Menyukai Kenji Natsuki Akhirnya Mencium Pepe Kenji Kenji Yang Tidak Percaya Atas Tindakan Natsuki Justru Pingsan Dan Membuat Anggota Keluarga Jinoichi Tertawa Film ini memiliki rating EMDP 7,5 dan My Animalist 8,06 yang menjadikannya film yang layak untuk ditonton Ada dua pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini Pertama, kita harus lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial Dari kasus Kenji yang saat mendapat email dari Oz Dimana tanpa mengecek terlebih dahulu, langsung saja mengecekkan kode dari Love Machine Dan yang kedua, mengenai kekuatan ikatan sebuah keluarga Keluarga Jinoichi yang saat ditinggalkan Nenek Sakai menjadi terpecah belah dan saling bertengkar Namun, setelah membaca surat wasiat Nenek Sakai Mereka menjadi bersatu Dan dapat menginspirasi orang-orang di seluruh dunia Untuk membantu mereka mengalahkan Love Machine Sekian alur film Summer World dari Om Justice Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe Sampai ketemu di alur film selanjutnya And see you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!